Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke mall aku masih edisi cari film guys jadi udah tangan pengen nonton terakhir aku nonton itu udah lama banget sekitar bulan Agustus awal sekarang udah Oktober belum ya Oktober sekarang udah September akhir ini juga media media itu baru lantai dua dua lantai satu kok lantai satu ya XX1 baru lantai dua aku coba nonton di studio favorit aku yaitu bioskop terluar seasia ya mega Bekasi disini ada sepuluh bioskop jadi banyak pilihan jamnya pun bervariatif ada jam termuda ada jam termalam beda halnya dengan kita nonton di apa ski motor tangannya kesana aduh dapet banget di mall metropolitan cuma ada lima atau tiga ada empat kalau gak salah ada empat teater disini ada sepuluh mudah-mudahan hari ini ada film baru ya guys kangen pengen nonton kemarin dari Banten seharian pulang balik aku berangkat setengah enam lewat sampai Banten jam dua belas balik lagi jam dua sekitar dua jam lebih ya aku di Banten suasananya sepi sepi padat merayap ini kartu vaksin iya tuh ijin cek tasnya ya ibu cek aja iya maaf ya ibu silahkan securitynya ngeyel kalau gak suka kalau gak suka di cek tas cek tas ngapain cek cek tas orang ya kurang aja kalau peraturan kayak gitu gak suka smile tiket paradise until tomorrow itu kayak pernah denger deh serius film luar apa film dalam wow no 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 tiket paradise itu film apa semacam film genre apa maennya film luar tapi ada pemain indonesia juga mpaya gak pak gak ada yang bagus hari ini ya one piece red one piece anime jepang satu jepang jadi yang paling bagus apa nih mau yang action actionnya lagi gak ada kebanyakan horror sama drama smile tuh apa itu smile smile horror bagus gak penontonnya jam 20 ya lagi sedikit penontonnya hari ini sedikit berarti emang gak bagus udah nanti aja mbak berarti aku belum dapet film hari ini ya kita duduk dulu sambil liat suasana tetep filmnya bergenre drama gak ada action ada horror males ya kan horornya horror kayak apa dulu gitu penontonnya aja gak ada udah malam jam 20 sekuritinya tadi maksa-maksa buka tas gitu tolong dibuka tasnya oh tas gue ada naganya loh gitu ntar gigit lo mampus lo ya ini yang kacu vaksin udah kucil kumal emang kayak gini dikasih kacunya vaksin ketiga seperti ini kalian udah dapet belum walaupun kucil tapi berguna security bisa takut sama ini security bisa takut sama vaksin tas jelek begini jadi kalian ngerasain hal kayak aku gak sih kalau diperiksa-periksa tas masuk ke mall suka gak kalian sekedar share aja ya menurut aku sih pelanggan itu gak perlu harus dicek-cek tas ngapain cek-cek tas orang gitu ya gak sih omgo pelanggan gue penonton gue berhak omgo menang lu kalau gak ada kita-kita mati kutu ya kan maksudnya tolong hargai prevaiksi orang gak usah buka-buka tas ya gak sih kalau gak suka aturan-aturan yang menang buat dia tapi buat kita gak gak relevan gitu gak pantas gitu ya emangnya ini kepolisian ya gak penjara gitu kalau polisi kalau polisi itu berhak buka-buka tas orang ya pak wajar ya tapi kalau bioskop buka-buka tas orang menurut gue gak pantas gitu suka caranya kayak gini aturan kayak gini itu guys kalau sendiri kan aku sebagai pelanggan disini jadi bewenang tertinggi yang berhak buka-buka tas orang tetap polisi mungkin boleh ya karena di dalamnya terdapat apa tindakan yang memang diperbolehkan tapi kalau sekedar satpam 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 bioskop itu gak gak pantas geledah-geledah tas orang gak pantas nanti besok aku lusa aku mau kita balik lagi ke surat kemarin kita lanjutin bayangin aja kita kerja kita syuting kedua set bapak dari 21 Agustus sampai dengan 27 Januari 2022 dari pertengahan bulan yaitu Agustus tanggal 20 sampai dengan awal bulan Januari 2023 sistem disana yaitu pembayarannya previsite guys dengan pekerjaan yang sangat borongan gimana gak borongan jadi asrada hari ini ada guys asisten sutradara yang membantu POC yang membantu bisa kalau sutradara sendiri gak terjun lapangan dia dibantu sama call cahaya lebih bagus nah kalingan tas lagi jadi gelap aku cuma membantu kok sendiri seorang diri dengan memegang tau ini ya papan clap catatan belum lagi catatan untuk lap shot ke editing ya kan catatan untuk di ending syuting belum lagi masang clap dengan scene yang berbeda yang berbeda setiap tag ya kan ditambah lagi mancing mancing dialog kerjaanku sangat repot gitu entah kenapa di judul ini orang bebas keluar masuk gak mungkin aku gak paham ya hari ini asrada masuk lengkap hari ini skrip ko asrada nah besok tuh belum tentu semua lengkap guys nah kalau gak skripnya cabut besok asradanya yang cabut gitu terus menerus nah setelah akhir kata syuting selesai dengan 5 bulan bekerja tanpa pulang guys kecuali mungkin libur semuanya ya sabtu dan minggu itu di akhir-akhir bulan aja sekitar bulan agusus setempat oktober november nah dari desember sampai januari itu ada libur sabtu minggu guys itu semua orang libur itu hanya di ending-ending sebelum bungkus film itu nah aku tuh gak pulang-pulang guys aku katakan sendiri di video-video sebelumnya membawa cover 3 udah kayak mau ke luar negeri mau pindah rumah gitu kan mau jadi pindah keluarga negaraan 3 cover setiap hari jajan makanan karena kan syuting sampai pagi sampai subuh lagi dengan catering yang tidak enak lah kalau dikata ya mungkin gak paham lah cateringnya murah atau gimana terus dengan laundry yang setiap hari kan kita ganti baju otomatis kita mengeluarkan uang ekstra dan pendapatan sehari hanya mendapatkan transport itu cuma uang transport yang gak mungkin banget kalau pulang-balik ke Bekasi transportnya cukup gitu aku katakan lagi sekali lagi di air syuting lima bulan itu masih belum terima gaji guys belum dapat bagian karena episode-nya kan sampai 310 sementara saat aku masuk itu aku ingat tuh pas aku masuk itu judulnya 228 dengan judul misteri lapas kebakaran yang tempoh diangkat dari kisah nyata semua judul film-film itu memang diangkat dari kisah nyata lapas kebakaran yang ditangerang itu guys nah itu tanggal 21 Agustus aku mesti ngerjain sedikit aja dari judul itu entahlah efek kebakaran atau laku apa setelah sekian lama aku menunggu dari season 2 mereka itu kan jodoh asiat bapak Rizky Dilar dan sebagainya kuatih masih ada bang Agul masih ada bang Bopak masih ada bang Daws masih ada semua ada nah disitu aku masuk dari 227 sampai dengan 310 310 eh muset lukus dengan judul terakhir aku masih ingat misteri perempuan yang mulutnya disumpal jadi perempuan itu mulutnya disumpal dengan kain guys jadi pembunuhan pembunuhan seorang perempuan di ending cerita di ending jawabnya itu aku masih ingat itu bintang utamanya Linda Leona dan aku ikut pulang ke penuh gede bareng dia Linda Leona disumpal murudnya itu ending terakhir jodoh asiat bapak guys dengan lokasi terakhir di Serua aku masih menunggu honor dari Januari Februari Maret April mereka udah turun mereka udah nyicil turun mereka dari awal masuk dari satu mungkin satu sampai 226 itu hak mereka yang memang awal-awal masuk kesini aku dari 227 otomatis penunggu di giliran honor giliran honor turun guys langsung dipotong kasbon 2 juta karena memang dia gak ingin nginginin buat kasbon waktu itu karena memang nunggu honor kan lama itu pun kasbon di kasis di ending-ending di akhir-akhir bulan saat mau bungkus awalnya dari bulan pertama bulan dulu itu belum dapet kasbon dimintain pun masih mengelak puas aku jadi sistemnya borongan semua kru dibayar sama sutradara ini baru memang aneh dan unik jadi semua kru guys biasanya kan dalam PH itu yang ngeborong itu kan semua departemen dia sendiri sutradara asrada seperti itu ini enggak dari kostum up meet up dan sebagainya yang bayangin jadi entahlah aku kecewa dong sementara saat honor pertama tiba itu sekitar bulan Juli terakhir aku sedang dalam musibah jadi aku syuting sama pasam sarumpah di MNR itu di jalan aku kena aksiden guys handphone aku jatuh di kereta ketemu saat pump aku gak ada komunikasi day 1 aku kehilangan arah dong tanpa ada handphone lokasi otomatis tersimpan di handphone aku diantar sampai ketemu saat pump daerah sekitar daerah Bojengsari yang andong kalau gak salah ingat banget itu intinya aku kecewa deh tadi pagi aku bangun aku baru sadar kekecewaan aku gitu terlalu banget dibayar dengan harga murah dipermainkan intinya aku akan cerita selanjutnya cerita sementara kita terbuka dulu dising dengan suara-suara kita lanjutkan di renang Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa ikuti terus video aku ya selamat menikmati selamat menikmati